10.6 fakta menarik dan bersejarah dari kejuaraan nasional catur ke-49 sempat di awal penyelenggaraan kejurnas muncul pertanyaan dan protes ketika tidak adanya penulisan notasi di nomor catur standar atau klasik sebelum kemudian secara prosedural diberlakukan setelah babak kedua itulah salah satu pengantar dari sedemikian banyak kisah menarik di seputar kejurnas yang 10 poin terunik telah disampaikan di episode lalu sekarang kita lihat poin ke-11 Master Internasional Azarya Jody Setiaki satu medali emas dari nomor blitz dan perat di nomor standar sepertinya grafik Jody makin mendaki setelah tahun lalu juga meraih norm pertama Grandmaster dalam turnamen First Saturday di Budapest dan tampaknya gelar Grandmaster ke-9 Indonesia bakal makin dekat bagi Jody ke-12 selalu ada saja Grandmaster Braw alias remis singkat ala Grandmaster yang terjadi paling singkat di partai Grandmaster Susanto Megaranto melawan Fidemaster Agus Kurniawan hanya 13 langkah saja itu pun setelah melalui pengulangan 3 kali bangunan sama body pertarungan sama kayaknya tapi hey tadi tadi dioxide baik 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 13. Untung ada Master Internasional Wanita Santi Nur Abidah dan Angel Ruth yang kembali menyelamatkan Pamor Jateng di tingkat elite catur nasional Dua anggota tim Perunggu Jateng di Pond Papua kemarin ini punya dedikasi besar bagi daerahnya Satu saja kekalahan Santi di Kejurnas yang membuatnya gagal meraih dua emas Yakni saat dikalahkan Fide Master Wanita Hadijah Kurotain di Nomor Open Berikut ini drama akhir kekalahannya dalam ending Gajah Belang Satu peluang remis terjadi bila Hitam melakukan blunder Tetapi Hadijah benar-benar memainkan endingnya dengan akurat Dan Santi menyerah 14. Menakjubkan Begitu kira-kira Deandra Mahardika Safira yang di Kejurnas tahun kemarin mengalami gagal total dan sempat down sebelum dipoles oleh para Master Upi Darmayana, Ariste L.S. dan Syarif Mahmud Kini si putri cilik asal DKI itu pulang dengan dua emas lewat skor 100% serta satu perak Bagaimana menurut Anda? 15. Satu momen paling dramatis dari Kejurnas mungkin tertuju pada partai hidup mati antara Master Nasional Sugeng melawan Azaria Jodi di Nomor Caturkila Tampak menjelang partai berakhir Langkah-langkah dijalankan begitu cepatnya Mustinya endingnya draw tapi sayang Sugeng blunder benteng Suatu kekecewaan yang kemudian juga membuat Sugeng sulit bangkit di Nomor Rapid Chess Berikut ini momen paling dramatis tersebut Inilah blundernya Dalam sepersekian detik Sugeng tidak sadar kalau raja dan bentengnya berada dalam satu baris 16. Memprihatinkan sekali Tiga junior putra dari tim Jateng ini sama-sama kecurian HP di kamar mereka Persis sehari sebelum pertandingan dimulai Meski demikian Ada satu di antaranya yang berhasil menyabet medali perak di nomor catur kilat kategori Q19 Lewat pecatur asal Purworejo Ahmad Rizik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!